Sebanyak 620 orang peserta dari berbagai PAUD dan TK di Kota Jambi mengikuti Grand Final Gepiarkolase Kampung Raja untuk memperbutkan Piala Wali Kota Jambi tahun 2022. Ratusan peserta yang berasal dari siswa-siswi PAUD dan TK yang ada di Kota Jambi Sabtu 17 Desember 2022 mengikuti kegiatan Grand Final Gepiarkolase Kampung Raja yang diselenggarakan oleh wisata Kampung Raja. Kegiatan ini dihadiri oleh Wali Kota Jambi Syarifasa yang diwakili oleh staf ahli Wali Kota Jambi Mulia Diyatu, Camat Palmera, Camat Pasar Jambi, Penanggung Jawa Kampung Raja Vela Gustina, Bunda PAUD Palmera, Bunda PAUD Jambi Selatan, Ketua Himpaudi Kota Jambi, dan Ketua IKT KAI Kota Jambi, serta seluruh Ketua PKG Kota Jambi. Dijelaskan oleh staf ahli Wali Kota Jambi Mulia Diyatu bahwa kegiatan ini merupakan sesuatu yang positif dalam membangun syarif motorik bagi anak-anak sejak dini. Kami pemerintah Kota Jambi yang membaik kegiatan diperkulasi yang diselenggara akan di Kampung Raja ini karena ini adalah suatu hal yang positif sekali untuk membangun generasi kita, khususnya anak-anak PAUD dan TK untuk membangun motorik mereka. Dengan melalui ini salah satunya, anak-anak kita diharapkan ke depan sementara itu marketing komunikasi wisata Kampung Raja Aziz Lubis menyampaikan bahwa kegiatan ini sudah diselenggarakan sejak Oktober 2022 dengan melakukan roadshow di berbagai kecamatan yang kemudian para peserta diseleksi untuk memperebutkan Piala Wali Kota Jambi tahun 2022. Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kreatif ibu dan anak serta meningkatkan kerjasama antara ibu dan anak. Nah, kegiatan ini kreatifitas ibu dan anak. Nah, sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan ini di bulan Oktober, November, dan awal Desember. Itu kita laksanakan secara roadshow. Bukan roadshow sih, lebih tepatnya kayak seleksi. Jadi, kita dari awal kita sudah seleksi. Jadi, hari ini kita grand final. Kemudian, ini memperebutkan Piala Wali Kota Jambi. Nantinya, para peserta yang menjadi juara ini akan mendapatkan Piala Wali Kota dan sertifikat yang ditanda tangani langsung oleh Wali Kota Jambi serta uang tunai sebesar 2 juta rupiah. Sandi, Jek TV, melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.